Nah ini Bang Awalil saya tunjukkan di periode kedua belanja lain-lain udah realisasi nih. Masa belanja lain-lain sampai 13,9% dan ini udah realisasi 2022 17,7%. Jadi memang diumpetin gitu. Kemudian Singapur, Singapur itu utangnya gede loh. Apakah kita lebih hebat dari Singapur? Enggak, beban utang Singapur itu terhadap APBN-nya itu cuma 0,4. Kita 20 gitu. Kan langit dan bumi, tapi ini enggak perlu ditunjukkan kan. Perbandingannya bisa yang ini. Tuh Indonesia hebat rendah. Utang itu sudah semenikian sangat memberatkan. Sehingga untuk membayar utang pun kita harus berutang. Membayar bunga utang harus dengan berutang. Ya hasilnya adalah kok utang tambah banyak, tapi pertumbuhan ekonomi tambah turun. Iya kan? Terus kan? Era SBY 6, era Jokowi 1, 5, Jokowi 2, 4,7. Loh, katanya kan untuk mempercepat pembangunan berutang gitu kan. Jadi masa kita enggak bertanya sih, masa Menteri Keuangan tidak meng-address berutang itu kemana ya? Sudah ditunjukkan oleh berbagai studi, ini ada 20-an studi menunjukkan korelasinya negatif. Makin banyak utang, pertumbuhan makin rendah. Karena memang tidak benar pembangunan dengan mengandalkan utang gitu. Indonesia cuma 9,2 ya pelayanan kemasalahan masyarakatnya tidak optimal. Jadi kita baru sadar ada negara itu, kalau ditangkep polisi ngelanggar leluhin, oh ada negara gitu. Dan waktu bayar pajak. Selainnya kita enggak merasakan ada kehadiran negara gitu. Jadi memang kita peran negaranya rendah. General government consumption terhadap GDP hanya lebih baik dari Nigeria dan Kamboja gitu. Ini faktanya kan. Sebetulnya datanya sama semua, orang dari APBN resmi gitu dengan yang Bang Alil sampaikan. Tapi yang menarik buat saya yang merah itu, yang buat tahun depan itu, betul itu. Pengeluaran lain-lain, kalau saya lihat Bang Walil itu udah ciri khas era Jokowi. Bukan hanya kanya rancangan, karena realisasinya nanti kita tunjukkan. Dan yang paling ujung kanan itu kelihatan bahwa selama 10 tahun, kenaikan yang paling tinggi adalah bayar bunga 274% naiknya dalam 10 tahun. 274%. Kedua adalah belanja barang. Kan boros kan? Pengadaan mobil apa gitu-gitu. Terkenal tuh. Itu naiknya 147,4%. Ketiga adalah belanja modal. 130%. Tapi belanja modal itu relatif kecil gitu. Dulu jangan padar Minasution, kalau dibicara utang, kalau kita tidak utang, tidak dibangun infrastruktur. Tidak, utang itu tuh bukan untuk infrastruktur, untuk yang lain-lain itu kan. Dan harus diingat bahwa subsidi BBM, di sini energi saja ya, itu kan relatif kecil. Relatif kecil karena belum memasukkan dana kompensasi itu. Nah, kalau dilihat dari sini, peningkatan yang paling kecil adalah bantuan sosial. Yang buat rakyat itu paling kecil. Itu naiknya cuma 56,6%. Paling rendah. Oh, ini ada yang paling rendah. Pokoknya yang... Jadi kalau ada peningkatan yang lain, yang dipotong belanja sosialnya dulu gitu. Ya, ini sekaligus kalau kita untuk evaluasi 10 tahun Jokowi, pembayaran bunga tadi kan paling tinggi itu, peningkatannya 274%. Tunainya begitu. Sekarang sudah mencapai 20,3% dari belanja penerita pusat. Datanya sudah ada tadi, tapi saya cuma expose aja gitu sendiri gitu ya. Ini kan dari 11 ke 20, jadi dua kali lipat dari bebannya. Sehingga itu tadi yang disampaikan Bang Awalil itu, ruang fiskalnya makin nyempit buat yang lain-lain, yang enggak ada gitu. Kecil. Dan, nah ini Bang Awalil saya tunjukkan di periode kedua belanja lain-lain udah realisasi. Masa belanja lain-lain sampai 13,9%? Dan ini udah realisasi 2022 17,7%. Jadi memang diumpetin gitu. Seolah-olah subsidi itu udah mengecil, APBN makin sehat, tapi dimasukkan di lain-lain gitu. Supaya fleksibel. Kan lain-lain udah satu gepok. Buat apa aja suka-suka saya kan lain-lain gitu. Menurut saya ini tidak sehat. Lain-lain itu tadi berapa 2,5% ya logikanya. Ini sampai 17. Dan oleh karena itu bukan hanya belum ada alokasinya, memang untuk menciptakan fleksibilitas. Ruang. Untuk suka-suka gitu. Nah ini langsung saya masuk ke hutang aja. Nah ini saya sepenuhnya pakai data asumsi PDB-nya. Di situ ada persen dari PDB. Nah PDB-nya asumsi pemerintah. Nah kalau kita lihat, sampai akhir tahun ini, dasarkan rencana berhutangnya, 8,7 kuadriliun. Kita udah nggak pakai triliun lagi. Jadi 8,7 per Juli itu 8,5 Bang Awalil. Sampai akhir tahun itu 8,7. Nah tahun depan ditambah tadi sama, jadi 9. Kemungkinan bisa 10. Bisa digenapin deh 10 udah tanggung deh kata Prabowo gitu kan. Misalnya ingin akselerasi, maka dan bergizi lebih cepat gitu, bisa saja dilaksanakan itu. Nah jadi kita lihat, utang pemerintah di era Jokowi itu, sampai 2024 aja ya, naik 3,3 kali. PDB-nya nggak naik-naik, 5% terus pertumbuhannya ya. Tentu saja, kalau General Checkup, pemerintah itu mewartakan yang baik-baik saja. Yang tidak baik, tidak diwartakan. Nah ini yang tidak baiknya ini. Kalau ini yang baiknya ini di bawah 60%, gitu. Kenapa sih patokannya 60%? Ya ikut Masrih Triti, ikut negara Eropa. Harusnya standarnya buat negara berkentang beda gitu kan. Nah jadi dilihat, oke dari jumlah utangnya memang tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung turun tuh ya dari 39,5-39,1 menjadi 38,5 dan tahun depan 38,8 gitu. Nah tapi tengok, Jepang itu nomor satu utangnya paling banyak. 264% dari PDB. Kita cuma di bawah 40. Kan keren Indonesia di kanan kebar maju. Terendah rasio utangnya di G20 gitu kan. narasinya tuh. Tapi lihat, si Jepang beban utangnya 264%, tapi beban bunganya cuma 6,2%. Dari total pengeluarannya cuma 6,2%. Kita tadi 20 kan. Kemudian Singapur. Singapur itu utangnya gede loh. 168%. Apakah kita lebih hebat dari Singapur? Tidak. Beban utang Singapur itu terhadap APBN-nya, itu cuma 0,4. Kita 20 gitu. Kan langit dan bumi. Tapi ini enggak pernah ditunjukkan kan. Perbandingannya bisa yang ini. Tuh Indonesia hebat, rendah. Harus ada dong. Supaya ada awareness dari masyarakat juga gitu kan. seolah-olah ini apa namanya ya, sorga gitu loh. Nothing wrong. Semua berjalan dengan bayi kan gitu. Tidak ada signal. Nanti kalau ada apa-apa, blok langsung. Semaput gitu. Bahaya sekali. Jadi jantung kita tuh akan bahaya gitu. Kalau ada kejutan-kejutan itu. Ini juga mungkin tambahan buat Bang Awalil. Di era Jokowi, primary balance-nya selalu merah. Selalu merah. Kecuali tahun 2023 masih ada sali itu tadi. Nah jadi intinya apa? Utang itu sudah semenikian sangat memberatkan. Sehingga untuk membayar utang pun kita harus berutang. Membayar bunga utang harus dengan berutang. Karena primary balance-nya minus. Primary balance adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran tidak termasuk bunga. Jadi kalau minus artinya bayar bunga sebagian harus lewat utang baru. Puncaknya di era COVID lah ya. Kita lihat di situ. Jadi ini kan emang apa ini namanya ya? Maniak berutang gitu. Udah tabiat gitu. Tabiat. Kayak dulu ada kawan saya. Itu cerminan kepercayaan gitu. Berutang gitu. Hasilnya ya hasilnya adalah kok utang tambah banyak tapi pertumbuhan ekonomi tambah turun. Iya kan? Terus kan? era SBY 6 era Jokowi 1 5 Jokowi 2 4,7. Loh katanya kan untuk mempercepat pembangunan. Berutang gitu kan? Ini tahunannya ini terimulannya itu yang yang 7,1 itu ya gara-gara COVID minus jadi naik kan? Jadi dari base yang rendah gitu. tandatnya kan tuh di era Jokowi 5 terus bahkan pernah 4 gitu. Kita yang merah-merah udah usah dilihat lah gitu. Jadi masa kita nggak bertanya sih? Masa Menteri Keuangan tidak tidak meng-address berutang itu kemana ya? Itu tadi ada prosesnya yang nggak benar model bisnesnya nggak benar tercermin dari Aikor yang tinggi di era Pak Harto sampai Pak SBY Aikor itu cuma 4 sampai 4,6. Era Jokowi 1 itu 6,5 Jokowi 2 7. Jadi untuk membangun contohnya 1 kilometer jalan dibutuhkan 50% tambahan modal lebih banyak di era Jokowi 1 dan lebih tinggi lagi di era Jokowi 2 yang mempemilu kan? Harusnya ya ini karena memang sudah ditunjukkan oleh berbagai studi ini ada 20-an studi menunjukkan korelasinya negatif makin banyak utang pertumbuhan makin rendah karena memang tidak benar pembangunan dengan mengandalkan utang gitu nggak ada itu nggak ada yang yang positif gitu hubungannya nggak ada adanya tanda tanya no F no EVEC gitu ya tapi hampir semua negatif ya itulah kelihatan dari pertumbuhan ekonomi itu karena apa pajak tax ratio yang saya tidak ulangi lagi karena udah terinci tadi kalau ekonomi sehat ya pajaknya juga sehat pajak itu ibarat memetik buah kalau bibit pohonnya bagus disirami dipupuk ya dipelihara dari benalu-benalu gitu diambil-ambil ya buahnya ranum ini mau dipetik ternyata beracun gitu ini lah kita jadi selama era Jokowi ekonomi Indonesia itu melemah kualitasnya bibitnya nggak unggul sehingga tidak bisa dipanen kira-kira gitulah untuk gampangnya ya Terima kasih.